Di pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani menerima kunjungan kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi Jambi dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah khususnya terkait pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, penataan daerah otonom, dan penjabat kepala daerah. Kedatangan rombongan Komite 1 DPDRI ini disambut langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Hassani di VIP Room Bandara Sultan Taha Saifuddin dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama para organisasi perangkat daerah Provinsi Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin 11 September 2023. Komite 1 DPDRI yang hadir tersebut diantaranya Wakil Ketua DPDRI Nono Sampono, Wakil Ketua 1 Komite 1 DPDRI Silviana Murni, Wakil Ketua 3 DPDRI Pangeran Syarif Abdurrahman Bahashim, M. Syukur, beserta anggota dan rombongan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Sani mengumumkakan Pemprov Jambi terus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bersinergi dengan semua stakeholders, dan bersedia menerima masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas implementasi UU tersebut. Abdullah Sani memaparkan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Pemprov Jambi tahun 2022 adalah 66,38 atau predikat B, dan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2022 memperoleh nilai 64,90 atau predikat B. Kemudian berdasarkan hasil penilaian ombudsman terhadap kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan lingkup Pemprov Jambi, memperoleh nilai 89,62 atau zona hijab. Kategori A, Kualitas Tertinggi, Peringkat 7 Nasional Wagup Sani menjelaskan bahwa walaupun demikian, pemerintah Provinsi Jambi terus berusaha untuk terbaik, tidak membuat berpuas diri, dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. IPM Provinsi Jambi terus mengalami tren peningkatan, yaitu pada tahun 2016 IPM Provinsi Jambi 69,62, kemudian tahun 2017 69,99, tahun 2018 70,65, tahun 2019 71,26, tahun 2020 71,29, dan tahun 2023 72,14, masuk dalam kategori tinggi menurut standar publik ini. Bapak Ibu hadirnya yang saya hormati, kami yakin insya Allah bahwa pebahasan berusaha ini akan memberikan masukan-masukan penting terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan Undang-Undang No. 23 atau 12 tentang pemerintahan daerah di Provinsi Jambi. Terima kasih.